P.T. Bank Bukopin TBK punya cara unik dalam memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-49. Selain dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, Bank Bukopin menyiapkan promo diskon 49 persen. Dengan catatan, transaksi harus dilakukan menggunakan aplikasi Woke. Dalam acara ulang tahun Bank Bukopin yang ke-49 tahun ini, bertepatan pula dengan launching dari Bukopin.net. Jadi dengan itu, saya berharap semoga Bukopin.net bisa menjadi wadah bagi para milenials untuk bisa pilih usaha sendiri dan mendapatkan penghasilan di luar pekerjaannya. Saya berharap juga semoga Bank Bukopin semakin maju dan semoga Woke bisa menjadi alat pembayaran dan alat tabungan elektronik yang semakin berkembang dan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam 49 tahun Bank Bukopin berkarya di negeri ini, kita mencoba melakukan enhance terhadap semua teknologi yang sudah kita terapkan. Di antaranya adalah dengan menciptakan Bukopin.net retail, kemudian menge-enhance Woke. Tahun ini kita tahu bahwa dunia fintech begitu berkembang luar biasa, milenial begitu meminati semua produk digital. Bank Bukopin mengembangkan Woke dengan merubah fiturnya, menambahkan video call untuk verification yang kita namakan Vika. Ini adalah memudahkan asabah untuk melakukan pembukaan tabungan Woke, langsung melakukan registrasi tanpa harus datang ke bank. Yang kedua, pola koraborasi kita lakukan dengan mengembangkan Woke dengan fasilitas yang bisa melakukan top up terhadap GoPay, OVO, dan satu lagi, Ling Aja. Dengan demikian, fintech pada 49 tahun usia Bank Bukopin ini merupakan satu andalan kita. Pada akhirnya, untuk memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Bank Bukopin mengembangkan Bukopin.net retail adalah aplikasi yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi agen di dalam public service dengan cara mudah melakukan registrasi secara mandiri, melakukan top up secara virtual account, dan bisa melakukan transaksi melalui Bukopin.net retail. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat bisa untung, kenapa masih bayar. Itulah tagline Bukopin.net retail. Kita harapkan tahun 2019 ini di usia 49 dan seterusnya menuju usia 50, Bank Bukopin bisa memberikan manfaat yang baik buat masyarakat Indonesia dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Kini, Bank Bukopin hadir di 23 provinsi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan teknologi finansial, Bank Bukopin terus melakukan modernisasi infrastruktur teknologi informasi dengan hadirnya beragam produk dan layanan berbasis perbankan digital seperti aplikasi Bukopin Mobile, B-Wallet, dan tabungan digital Woke. Perseroan juga telah mendirikan BNV Labs untuk mendorong pertumbuhan startup di bidang fintech di tanah air. Tangan terberat sekarang dari industri perbankan adalah bagaimana industri perbankan bisa memberikan pelayanan yang lebih efisien dan lebih memuaskan kepada para nasabah. Terutama dengan era digital banking sekarang. Jadi, sudah berpindah lagi dari era globalisasi sekarang ke era digital banking. Nah, Alhamdulillah, hari ini kita, Bank Bukopin, saat ini merayakan hari jadi yang ke-49, dan sekaligus juga kami meluncurkan produk-produk digital banking kami yang terbaru. Dan hari ini kalau misalnya dilihat, kita juga ada layanan digital launch yang akan kita terapkan nanti di seluruh cabang-cabang Bank Bukopin yang strategis. Dimana kalau kita lihat dengan adanya digital banking ini, transaksi di banking hall semakin berkurang. Nah, untuk itu industri perbankan memang harus lebih inovatif lagi dan membelikan layanannya kepada nasabah. Bukopin semenjak pertengahan tahun 2018 yang lalu sudah merubah haluan bisnis menjadi lebih fokus ke bidang retail. Retail banking dalam hal ini adalah segmen UMKM, kemudian segmen consumer, dan juga transaksional banking. Dan perubahan ini juga semakin dipercepat dengan produk-produk digital banking yang memang fokus pada segmen-segmen UMKM dan consumer banking. Dan kalau misalnya kita lihat untuk mendukung perubahan arah bisnis tersebut, hari ini juga kami, Bank Bukopin, meluncurkan visi, misi, dan budaya perusahaan yang baru. Dan dengan visi, misi, dan budaya perusahaan yang baru ini, kami berharap akan lebih lagi meningkatkan agresivitas maupun produktivitas daripada Bank Bukopin, khususnya untuk sektor retail dalam hal ini UMKM dan consumer bank. Alhamdulillah, selama semester 1 2019 ini, program shifting segmentasi yang kami canangkan semenjak pertengahan tahun 2018 yang lalu bisa dipercepat. Kalau tahun lalu komposisi kredit kami 60-40, dimana 60% ada di retail, 40% di komersial. Sampai dengan semester 1, komposisi itu sudah berubah menjadi 65-35. Target jangka pendek kami adalah mencapai komposisi 70-30, yaitu 70% di sektor segmen retail, 30% di segmen komersial. Untuk dana pihak ketiga, kami alhamdulillah masih bisa memaintain last ratio loan to deficit ratio ada di kisaran 83-85%. Dan ini kalau dibandingkan dengan industri yang cukup ketat saat ini, rasio LDR kami itu masih sangat baik di tengah persaingan tentunya industri perbankan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan perubahan daripada penyesuaian daripada rencana bisnis bank, Bank Bukopin semester 2 2019, maka dalam waktu dekat kami akan meluncurkan produk KIK EBA, itu adalah kontrak investasi kolektif efek beragun aset, dengan underlying kredit personal dan juga kredit pemilikan rumah atau KPR. Alhamdulillah untuk kredit personal sudah selesai proses rating, dan kita berharap dalam 1-2 bulan ke depan produk ini bisa diluncurkan untuk memperkuat struktur pendanaan Bank Bukopin yang sifatnya pembiayaan-pembiayaan jangka panjang. Sementara untuk yang efek beragun aset yang underlyingnya itu adalah KPR, masih dalam proses untuk penunjukkan perusahaan rating. Bank Bukopin selalu menjadi mitra sejati bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kontribusinya pada industri perbankan nasional dan terus nantiasa memahami dan memberi solusi. Bukopin memang oke.